Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereaksen video terbaru dari Maleo yakni ini adalah trailer kedua dari game CDO ya atau game card driving online ya untuk card driving online ini dari Maleo ya yang kita tahu bahwa satu bulan yang lalu itu ada trailer yang pertama ya dan sekarang trailer yang kedua dan sepertinya ini akan ada pertanda ya untuk kerilisan game CDO ini Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita review ya untuk ini trailer-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kira-kira itu dia untuk trailer-nya ya tadi ini untuk trailer kedua dari GMCDU dan setelah ini kita langsung bahas aja ya teman-teman maaf saya ngomongnya agak belibetnya dadakan ya teman-teman ya di sini terlihat ada suatu ruangan di sini ada semacam tempat tidur dan ini kayaknya di kamar ya kan dan ini kayak sedang duduk di bagian tempat tidur ini mungkin nanti mungkin semi simulator ya kayak simulator game GTA mungkin karena ini kok bisa duduk ya untuk jenis tapi untuk grafiknya di sini lumayan ya menggabungnya lumayan di game sekelas game Android karena kalau game open word di Android kalau terlalu detail itu bakalan berat ya untuk gamenya jadi kita lanjut ini tempat tidurnya yang tadi untuk acanya di sini berwarna putih aja ya mungkin ini karena di dalam ruangan yang jadi kayak terlihat putih saja kita lanjut jadi sini kayak ada versi persennya kalau yang belum tahu versi persen itu kayak kamera yang mengarah seperti memperagakan seseorang gitu ya teman-teman tidak salah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya ininya seperti ini nah disini kayak grafik dari gambus ini agak berbeda ya berbeda dari di game busit ini kayak lebih terlihat gimana ya ya baru gitu ya teman-teman dan untuk suasananya ini baru banget ini ini lebih kayak banyak tempat-tempat yang lupa segitu enggak sih kalau di game busit kan mapnya kayak apa desanya tuh sangat rapat sekali gitu ya ini untuk spalnya juga sudah keren banget kita lanjut disini bisa buka mesinnya hanya nanti bakalan keren banget ini super detailnya walaupun untuk grafiknya ini lumayan lah ya untuk sekelas game Android wuss mantap pada asapnya juga untuk tekstur aksfalnya ini beda banget ya dari game busit karena kayaknya baru ini tadi sini ada semacam SPBU ini ini biru apa ya ini kayaknya air hujan ini biru sepertinya begitu dan untuk refleksi dari mobilnya sendiri keren ya dan untuk refleksi dari lampu ini ya keren banget andai saja nanti di game busit ini di busit itu kayak seperti ini lebih kelihatan lebih lebih keren dan ini kayaknya bisa koporin mungkin nanti bisa dicuci ya untuk mobilnya kita lanjut lagi wuss mantap ini dan disini ada semacam pedesaan untuk bagian rumah-rumahnya ini agak senggeng ya enggak menggang gitu enggak rapat kayak gampusin dan untuk suasananya ini baru banget dan ngomong-ngomong ini menggunakan lajur bagian kanan ya kalau Indonesia akan menggunakan lajur bagian kirinya ini lajur bagian kanan ini kayaknya di luar negeri kita lanjut dan disini ada gurun pasir juga bentar dan ini dia gurun pasirnya gurun pasirnya dan juga ini ada semacam detailingnya dari kayak istilahnya beleduk ya kalau istilah jawanya kita lanjut nah disini ada juga mantap ya dan game seperti ini mengingatkan saya pada game dari besutan ovilec ya atau videopop untuk grafiknya itu kurang lebih seperti ini nah ini sepertinya di India ya atau dimana ya ini kayak yang di belakang itu kayak di kediri apa ya namanya yang kalian tahu silahkan komen ya teman-teman kita lanjut lagi ya di sini mungkin bagian multiplayer nya ya nanti bisa mungkin berkumpul antar player mungkin ya pokoknya keren banget kita lanjut lagi dan di belakangnya sini ada kayak semacam monas ya kan jadi si belakang ini ada semacam monas karena ini sama monasnya seperti di demosiknya kita lanjut disini ada berbagai macam kendaraan ada banyak banget ini 12355 kendaraan kita lanjut lagi dan disini ada semacam garasinya juga teman-teman mantap lah ya oke kalau trailernya sampai itu aja dan ini informasi yang saya dapat itu kayaknya mau rilis ya karena di bagian deskripsinya kayak stay tune untuk menunggu kerilisan game ini ya mungkin sedang ditinjau dari playstore nya mungkin seperti game busit kalau nggak salah game busit kan 7 hari setelah sudah di-upload ya baru diriliskan jadi playstore nya pokoknya kita tunggu saja dan semoga saja nanti lancar dan kita harapkan untuk fitur-fiturnya itu beda dari yang lainnya karena kalau yang kita tahu untuk game seperti ini itu monoton yang mungkin cuma balapan dan ya balapan doang ya tetapi kalau game game ini kan ditambahkan kayak simulasi di dunia nyata ya teman-teman apalagi game ini kan online semoga saja nanti iklannya itu enggak kayak dibusit kalau dibusitkan iklannya itu setiap kita melakukan sesuatu itu bakalan ada iklannya kayak loading map atau kita load ke gamenya kadang itu ada iklannya ya kayak mengganggu gitu ya jadi semoga saja ini banyak perubahan besar dari game-game sebelumnya yang ada di Android dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan bila ada kekurangan teman-teman ada sarang atau kritik atau bertukar pikiran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman akhir kata saya Fabrizia dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guzit mania selamat menikmati